Intro Masih bersama kami di AIN News Pemirsa tergerus air hujan yang turun beberapa hari terakhir Sebuah jembatan penghubung desa di Gedung Jati, Gerobokan, Jawa Tengah, Amrol Sebuah truk pengangkut pasir yang melintas saat kejadian ikut terjatuh ke dalam sungai Sopir dan kernet terpaksa dilarikan ke puskesmas karena luka-luka Truk pengangkut pasir bernomor polisi K-1972DF yang dikemudikan oleh Marjuki Minggu pagi jatuh ke dalam sungai sedalam 5 meter Truk jatuh dan terguling setelah melintasi sebuah jembatan penghubung dua kecamatan Yakni kecamatan Gedung Jati dan Gubugan, Gedung Jati, Gerobokan, Jawa Tengah Truk ini ikut jatuh ke dalam sungai karena jembatan yang dilewatinya ambruk Diduga gerusan air sungai dan hujan yang turun beberapa hari terakhir Ditambah dengan beban truk yang juga melebihi kapasitas menjadi penyebab ambruknya jembatan ini Jembatan merupakan jalur alternatif dan satu-satunya jalur penghubung antara Gedung Jati Dengan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Kondisi jembatan tersebut memang sudah labil Adalah jalan penghubung antara desa Kalimaru, desa Jumbo dan desa Jelapan Yang notabene adalah jalan kabupaten, jalannya jalan antar desa Memang jembatan ini sudah tuas sekali jembatan ini Sudah lama tidak ada perbaikan dan pernah ada perbaikan yaitu swadaya dari masyarakat seperti itu Akibat jebolnya jembatan alternatif ini jalur dari Boyolali menuju gerobogan terputus Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jembatan untuk sementara ditutup bagi kendaraan roda 4 dan roda 2 masih dapat melintasi dengan hati-hati Kini bayi kernet dan sopir truk sedang mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka Dari gerobogan Jawa Tengah, Rustaman, MNC Media melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!